Allahu Akbar Allahu Akbar hadirin sekalian Israel adalah musuh dunia bukan hanya musuh umat Islam tapi musuh umat Kristiani, musuh seluruh umat manusia, karena memang ternyata hari ini tidak bisa kita tutup mata yang menjadi korban kegerasan Israel bukan hanya umat Islam orang-orang Kristian juga dibantai habis karena mereka punya doktrin agama mereka semua manusia selain bangsa Yahudi disebut dengan idiot tidak layak memimpin negara tidak layak memimpin dunia itulah yang dikembangkan hari ini dan muncul pula sekarang gajikan tengihnya Donald Trump lalatullah dia coba-coba ingin mengusik ketenangan umat beragama termasuk umat Islam lihatlah hadirin sekalian di media-media sosial di Youtube anak kecil yang sudah tak berdaya mereka pijak-pijak mereka cekik mereka buat mati pelan-pelan tapi namun tangannya menunjuk dengan telunjuk yang tegas Allahu'ahad Allahu'ahad sampai lepas nyawa dari tubuh yang mulia itu orang-orang yang tua-tua dibantai habis orang yang hamil dibunuh dibelah perutnya kemudian setiap hari Jumat saudara kita yang menangiskan setelah Jumat berhadapan dengan senapang mesin berhadapan dengan sniper-sniper itu mereka siap menghabisi nyawa saudara kita hadirin sekalian tembok ratapan menjadi alasan mereka untuk mereka pertahankan hadirin sekalian cara ratapan ini jangan ditiru oleh kita kita jangan meratap di diding-diding Facebook yang heboh-heboh lapar saja pun ngadu ke Facebook berarti kita sudah menyerupai orang Yahudi ngantuk, ngaku di Facebook lapar, kesal, bertengkar pun di Facebook apa bedanya kita dengan orang Yahudi orang Yahudi sedikit-sedikit ngadu di tembok ratapan tapi ratapan mereka sedikit pun tidak membawa perubahan peradaban dunia itulah orang Yahudi hadirin sekalian orang Israel itu sejak zaman Nabi Musa menunjukkan kepemahan kesombongan bahkan dia katakan kepada Nabi Musa wahai Musa kami tidak akan beriman kepada engkau kalau kami belum melihat Tuhan Tuhan kalian secara nyata bahkan mereka tantang menantang Nabi Musa kami tidak akan percaya kepada Tuhanmu hatta narallah hajah roh sehingga melihat langsung bahkan ada lagi antirna alaiha alaih hijrat kalau memang adalah Tuhan kalian coba hujani kami dengan hujan batu begitulah kebiadaban orang Israel padahal fasilitas yang Allah berikan kepada mereka luar biasa luar biasa bahkan mereka ini ada budaya ini mungkin apanya di Tanjung Berawat juga setiap hari Sabtu mancing mancing terus memancing-mancing katanya membuat persatuan dan kesatuan ternyata memancing membuat persatuan di dekat istri istri saja sudah marah kenapa takut pancingnya tidur makan ikan tiap hari Sabtu hari Sabat Nabi Musa mengajak mereka sholat sembahyang menyembah Allah SWT mereka ngumpet dibalik-balik pintu akhirnya dikutuk oleh Allah kunu kilodatan khusiin hei bani Israel jadilah kalian monyet-monyet yang hina maka hari ini kita jangan percaya dengan Tiawe Darwin yang mengatakan manusia berasal dari monyet kecuali memang kakeknya Darwin memang monyet tapi kita adalah generasi dari Nabi Adam AS kita adalah mahluk yang mulia yang bermudaya berakal beragama Allah Akbar hadirin sekalian orang Yahudi sampai kapanpun tidak akan senang kepada manusia selain orang Yahudi lagi-lagi saya katakan bukan hanya musuh umat Islam tapi musuh semua yang beragama maunya hari ini pun yang berkumpul bukan hanya umat Islam mana umat Kristiani mari berkumpul disini di Belgia orang Kristian berkumpul sekarang di Eropa di Perancis di Inggris demonstrasi karena Yahudi telah membantai umat-umat manusia mereka yang punya memiliki super supermarket mereka bongkar produk-produk Israel mereka buang mereka buang ke palet-palet ke lubang-lubang sampah karena dengan membuat seperti itu berarti akan merugikan perekonomian bangsa Yahudi dan Israel hadirin sekalian marilah kita yang tinggal di Sumatera Utara berperan sekecil apapun adanya karena Allah katakan aku tidak akan menyediakan apa saja yang kamu lakukan untuk kepentingan agama ini kita tidak mungkin berangkat ke Israel ke Palestina untuk memutus saudara kita marilah kita lakukan paling tidak dengan doa berikan sumbangan nafkah sedekah kepada panitia pengumpulan dana dan percayalah semua dana yang kami kumpulkan akan kita kirimkan untuk saudara-saudara kita kita akan bangun rumah sakit disana kita berikan bantuan akomodasi konsumsi untuk saudara kita yang ada di Palestina hari ini mereka tenang berduka mereka sampai hari ini pun sesusah apapun yang kita selalu kepada mereka tidak ada satupun anak-anak di sini yang dipengemis mereka lebih mati diterjang peluru lebih baik mati diterjang peluru daripada harus mengemis kepada orang-orang yang ada disana mereka katakan kami siap pagi hidup sore mati karena memang itu garis hidup kami nah kita yang di Indonesia beruntung tidak ada yang mengganggu kita kita sholat nyenyak kita ke gereja ke gereja tidak ada yang mengganggu kita ke wihara tidak ada yang mengganggu semuanya aman-aman saja tapi bisakah kita tidur nyenyak sementara saudara kita disana dalam keadaan duka nastapa yang tidak henti hadirin sekalian mari di hari ahad yang mulia ini mari luangkan waktu luangkan harta kalian berikan sedikit saja tidak ada 5 ribu 100 ribu bila perlu karena tidak ada uang pecah jangan sayang-sayang karena apa yang kita berikan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Tanjung Merawang dari Serdang Sumatera Utara Indonesia hari ini semuanya bergerak untuk membila saudara kita di Palestina Allahu Akbar walillahil hamd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih.